Assalamualaikum, jumpa lagi di Anggrek Pumoy kali ini aku mau menanam Anggrek Apilum ini adalah cara mudah untuk perbanyakan Anggrek Apilum seperti ini saya punya beberapa anakan Anggrek Apilum biasanya anakan ini tumbuh di batang yang menjulur ke bawah saya tunjukkan jadi saya punya beberapa Anggrek Apilum nah Anggreknya itu menjuntai ke bawah seperti ini ini bekas pasca bunga biasanya daunnya rontok rontok dulu kemudian baru berbunga nah biasanya di batang yang menjulur gundul seperti ini itu biasanya akan tumbuh tunas lihat seperti ini nah ini masih kecil ya nah kalau sudah ada agak besar gitu ya ada beberapa daun atau banyak daun nah itu bisa kita potong kemudian kita tanam sendiri ini bekas saya potong juga ya sebelumnya nah anakan ini saya contohkan ya nah tumbuh tunas disitu disini ya kalau sudah gede seperti ini kita bisa nanam sendiri jadi dipotong disini ya ini karena sudah terlanjur nempel di kayu ini jadi saya biarkan saja dia tumbuh disitulah ya dan untuk anakan apilum ini sebenarnya bisa ditempel di kayu seperti ini saja tuh sebelumnya saya punya banyak sekali anakan ya daripada kalau tidak dipindah itu biasanya dia akan tumbuhnya kurang bagus kalau ditempelkan di media baru dia akan cepat tumbuh akannya cepat nempel kemudian akan lebih cepat tumbuhnya lebih supur nah seperti ini ya nah tapi kali ini aku mau menanamnya itu bukan ditempel di kayu ya tetapi di sabut kelapa nih seperti ini sabut kelapa ini bukan sabut kelapa baru ya saya sudah punya banyak jadi ditaruh di luar aja kemudian kepanasan beberapa waktu ya nah itu yang bagus buat nanam kemudian ada akar-akar-akar tadi ya dan tali jadi bahannya cuma tiga itu dan cara nanamnya itu mudah sekali ini seperti ini lihat jadi medianya itu sabut kelapa kita tempel dengan akar-akar sedikit saja kemudian kita gunakan untuk menempelkan anggreknya nih seperti ini ya kemudian di tali mudah sekali ya tuh akar-akar-akarnya itu fungsinya sebagai penyimpan airnya jadi kalau kita nyiram itu akar-akar-akar itu kan mudah banget untuk menyerap airnya jadi dia fungsinya untuk kelembaban apalagi ini kan anggrek yang baru pindah tanam jadi sangat membutuhkan kelembaban atau sangat butuh air untuk hidup awalnya ini ya jadi kalau kelembabannya terjaga airnya cukup nah itu cepat sekali nanti tumbuh akar baru yang langsung menempel di akar-akar-akar dan juga sabut kelapanya itu ya tuh sudah jadi seperti ini ya lanjut ke yang berikutnya ini videonya saya cepatkan biar nggak bosan sambil saya jelaskan gitu ya cara penanaman seperti ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk apilum bisa juga untuk anggrek yang lain ya jadi anggrek itu mudah sekali sebenarnya cara tanamnya hanya kita harus sabar kalau nunggu berbunganya ya itu memang harus sabar tapi kalau pecinta anggrek nanam anggrek seperti ini kemudian kita melihat ada tumbuh akar baru walaupun kecil nah itu sudah merupakan apa ya kesenangan tersendiri gitu ya untuk pecinta anggrek anggrek apilum ini bunganya cantik juga loh ya dia menjulur ke bawah jadi seperti berenteng-renteng gitu ya dari atas ke bawah itu semuanya cakep sekali nah ini sudah jadi saya punya empat gitu ya disini airnya ini sebenarnya kalau mau bagus airnya itu ditambah dengan vitamin B1 nah itu nanti akan lebih cepat lagi tumbuhnya gitu ya nah kalau sudah seperti ini kemudian kita beri kawat kawat berbentuk S seperti ini ya untuk mencantolkan ke paku atau ke apa ya kawat-kawat streaming itu bisa juga ya nah soalnya nanti ini kalau saya itu mau saya tempel di dinding nah tinggal dikasih ini kan nah tinggal nanti dicantel saja ke dinding ini saya contohkan saya tempel di dinding yang sudah kita beri paku saya biasa nyantel-nyantel seperti ini ya anggrek apa saja kadang anggrek merpati anggrek kuku macan anggrek denru larat dan lain sebagainya itu cara perbanyakannya seperti ini jadi jaraknya karena masih kecil ya kita buat pendek-pendek seperti ini biar kalau nyerem juga lebih mudah ya tuh jadi seperti ini jajir-jajir seperti ini cantik juga ya nah ini sebenarnya sebagai ide jualan bagus juga loh ya kalau nanti sudah tumbuh akarnya sudah tumbuh sudah nancep ke medianya itu nah itu layak atau siap untuk dijual ya dijualnya sama medianya biar gak stres sampai ke tempat pembelinya itu oke demikian video saya semoga bermanfaat semoga menginspirasi sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang wassalamualaikum apapun selamat menikmati